Artai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tidak bergabung dalam Kabinet Presiden Prabowo. Ketua DPP-PDEP, Dede Frihanterus Sitorus, membeberkan sejumlah penyebab hal tersebut, diantaranya berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka. Soal sengketah hukum yang menyarat Gibran Rakabuming Raka, PDIP telah membawa permasalahan ini hingga jenjang Pengadilan Tinggi Usaha Negar, atau PTN. Seharusnya pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap KP mengenai pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden, diumumkan pada Kamis 10 Oktober tahun 2024. Sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober, namun pada hari yang dijadwalkan, Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara itu disebut sakit, dan persidangan harus ditunda hingga Kamis 24 Oktober tahun 2024. Berdasarkan aturannya, Ketua Majelis Hakim tidak boleh diganti untuk menangani sebuah perkara gugatan. Ini sebabnya sidang ini harus diundur. Meskipun sengketah hukum itu masih berlanjut hingga Gibran ditetapkan menjadi Wakil Presiden, PDIP tetap berkomitmen dengan sikapnya iwal keputusan KP itu yang dianggapnya bermasalah. Wah, walau tidak masuk dalam kabinet, Dedi memastikan bahwa PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di Parlemen. Ketua di parar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Puan Maharani, yang juga anak Megawati Soekarnopute, serta kadar PDIP turut menyampaikan dukungan ini. Menurut Dedi, dukungan terhadap pemerintahan tidak harus dilakukan dengan cara berada di kabinet. Terdapat banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan semisal melalui jalur Parlemen Gidi PR.